Intro Assalamualaikum Hai happy people Saat kriau beberapa waktu lalu Saya beli ikan patin asap Saya suka banget Masak ikan berkuala santan Nah saya bayangin Kalau ikan asap patin ini Saya masak dengan tahu Dan santan pasti maknyos banget Nah ini Ikan patin asapnya Saya potong ekornya Dan sirip-sirip patinnya yang tajam Kemudian saya potong dua Karena ukurannya terlalu besar Saya sediakan tahu Dipotong-potong sesuai selera aja Dan satu saset Santan instan ukuran paling kecil Bumbunya Bawang merah Tujuh siung Bawang putih Tiga siung Gunyit Satu jari Kelingking Lengkuas atau laos Satu jempol Ibu jari Sereh Dua batang Lombok hijau keriting Dan ciruk limau Beberapa buah Dan ada tambahan lagi Kaldu jamur Satu blok Ikan patin asap Yang sudah dipotong-potong Sudah dibersihkan tadi Disiram dengan air panas Air mendidih Setelah itu Langsung ditiriskan Selanjutnya goreng tahu Tidak perlu terlalu kering Kupas kunyit Kemudian disangrai Sebentar aja Jangan sampai gosong Kemudian diulep Happy people Sambil masak Jangan lupa ya Yang baru join dengan channel Yoek Legit Subscribe dulu ya Dan klik loncengnya Agar selalu dapat ngikutin Setiap Yoek Legit Ungga video baru Makasih ya Ini bumbu-bumbunya sudah bersih Sudah dicuci Serai digeprek Bawang merah Bawang putih Diiris tipis Laos dikupas Kemudian diiris tipis Diambil dua lembar aja Dan kunyit sudah halus Ikan juga sudah bersih Lahu sudah digoreng Siap untuk dimasukkan ke dalam panci Masukkan terlebih dahulu Laos Dan serai Juga kunyit yang sudah halus Dan biarkan Airnya mendidih Masukkan juga Bawang merah Dan bawang putih Iris Masukkan garam Kira-kira 1 sendok teh Dan gula pasir Juga 1 sendok teh Setelah bumbu ini mendidih Kira-kira 2-3 menit Sudah harum Masukkan ikan Berikutnya Masukkan tahu Masukkan kaldu bubuk jamur Setelah saya cicipi Ternyata perlu tambah 1 sendok teh lagi garam Selanjutnya Tuang air jeruk Yang sudah diperas Tanpa binci Yang terakhir Masukkan santan Instan Langsung diaduk yang cepat Agar santannya Tidak pecah Nah ini pamukasnya guys Saya masukkan Lombok keriting hijau Saya masukkan terakhir Supaya lebih Segar Masih kernyes-kernyes Jika Anda suka yang lebih empuk Anda bisa masukkan Lebih awal Aduk-aduk terus Biar santannya Tidak pecah Cicipin rasanya Jika sudah oke banget Matikan kompor Dan Sajikan Nah guys Ini masakannya Sudah jadi Siapkan nasi putih hangat Tidak usah pakai sayur Ini aja sudah Enak banget Selamat mencoba ya Semoga bermanfaat Sampai jumpa Di resep berikutnya Bye 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 Sampai jumpa